Pemirsa imbas naiknya harga telur ayam dan tepung terigu di pasaran, penjual kue terpaksa menaikkan harga. Meski dinilai ini berat, namun ini terpaksa dilakukan. Meski harga telur ayam dan tepung terigu merangkat naik, namun terlihat penjual kue tetap semangat membuat kue yang ingin mereka sajikan. Hal ini seperti terlihat di salah satu toko kue yang ada di kota Kuala Tungkal. Terlihat penjual kue tetap eksis membuat kue pesanan dari konsumen maupun kue yang dijual sendiri. Meski bahan dasar seperti telur ayam dan tepung terigu mahal, namun untuk kualitas kue tetap dibuat sesuai selera konsumen dan tidak dikurangi. Salah satu penjual kue laras mengatakan, sejak harga telur ayam dan tepung terigu naik, dirinya terpaksa menaikkan harga kue. Yang biasa satu jenis kue dijual di harga 2.000 rupiah per kue, namun saat ini naik menjadi 2.500 rupiah per kue. Namun dirinya mengaku belum berdampak signifikan karena masih ada langganan instansi yang rutin memesan produk kuenya. Hal senada juga dikatakan Nisa, meski harga kebutuhan dasar membuat kue naik, namun ia tak mampu berbuat banyak. Ia menyebut untuk bahan pokok coklat bubuk juga turut naik, yang sebelumnya harga coklat bubuk 50.000 rupiah per kilo, namun saat ini justru naik di harga 70.000 rupiah per kilonya. Dengan demikian, ia berharap harga bahan dasar membuat kue kembali turun, yakni kembali di harga normal. Surya Kurniawan, JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!